hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Anda berada kembali lagi bersama-teman semoga kita selalu demikian baik dan kebaikan selalu nyata kita semua amin ya oke kan kawan Alhamdulillah kembali lagi maaf berkesempatan untuk berbagi terkait dengan FR SKB untuk guru pendidikan agama Islam atau PAI SKB PAI gitu ya dimana SKB ini berdasarkan hasil literasi yang berdarah di alam maya ini gitu ya bahwa untuk soal profesional dan juga pedagogik banyak sekali bermunculan soal PAI seperti ini tidak salahnya untuk membagikan kepada kawan-kawan mudah-mudahan apa yang berikan kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Oke soalnya EPRnya kayak gini ya nah satu ini nih yang bersama yang muncul itu katanya tentang penilaian contoh kasus kemudian penilaian apa yang cocok penilaian proyekah protokolio sikap dan lain-lain kemudian itu berarti penilaian berarti kawan-kawan harus kuasai tentang penilaian untuk lebih jelas silahkan kawan-kawan sesingin lagi video maka ya yang judulnya itu adalah tentang penilaian di sana sudah lengkap maka ya sudah kupas tuntas mengenai penilaian baik itu ada yang penilaian terkait dengan somatip pembelian formatif gitu dan lain sebagainya gitu kemudian kegunaan alokasi waktu di RPP dan silabus dan kurikulum apa akan satu-satu katanya kegunaan alokasi waktu untuk apa nih tadi dapat dua soal tentang lokasi waktu tadinya tidak jelasin tadi kapan ya intinya tentang alokasi waktu mencual kemudian materi SKB nya nih ada mawaris mawaris ada dua soal harta yang dapat didapat dua anak laki-laki dan dua anak perempuan kemudian asal burpur keluarganya kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran misal bayar-bayar tafsir tafsir al-majamal dan macamnya menunjukkan mana matan rawi ayat Arab yang digasbah wahi oh berarti ayatnya tetapi ada seduh pengaki yang sudah bagi kami itu contoh-contohnya ya penjelasannya apa disarankan untuk tidak keluar konteks gitu ya kemudian menjelaskan tentang dakwah apa yang cocok bagi orang yang orang kapit yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian pilihan surga neraka alam kubur kebaikan maksudnya kenapa ya gitu kayaknya ya kemudian kebaikan berarti ya kemungkinan jawabannya kebaikan ini soalnya bertanya tentang di lingkungan di banyak sekali kemaksiatan kemudian dia Ali pergi ke pesantren untuk menimba ibu agar tidak ada lagi yang berpaksiat dikabuk sebut maka tindakan Ali mencerminkan A menghilangkan kebodohan menegakkan agama Allah subhanahu ta'ala berbuat baik menyenangkan dan lain sebagainya ini kemungkinan masuknya menegakkan agama Allah nih kemudian yang muncul itu ada lagi fungsi hadis terhadap Al-Quran katanya bayan at-takid menetapkan dan memperkuat apa yang diterangkan dalam Al-Quran bayan at-tapsir at itu memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal global memberikan takid persyaratan terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksi taksi atau penentuan khusus terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih umum katanya ya itu dia tentang kemudian anak perempuan ini tentang pembagian arti waris ya kalau anak perempuan dua anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki Wah berarti kawan harus nih masuk masa ini Ulan Adadawil Purud adalah ahli waris yang perolehan bagian harta warisannya sudah ditentukan berarti tetap pembagian ahli waris pokoknya kawan-kawan baca lagi gitu ya kita telah mengetahui bahwa metode berdakwah kepada sesama muslim adalah dengan At-Targib memberikan motivasi dan At-Tarhib memberikan peringatan At-Targib memberikan motivasi dan At-Tarhib memberikan peringatan baik dengan dalil ayat Al-Quran atau pada hadis selalu apa nih oh enggak ini ngaput-putus ya saya tidak saling menyerang antar kaum muslimin dengan penduk muka selama sebuah tahun nih kaum muslimin menunda untuk umroh dan diperbolehkan memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya dengan pembawa senjata kecuali pedang tabatidya siapa saja yang datang ke Madinah dari kota Mekah harus dikembalikan kota Mekah itu siapa saja dari penduduk Madinah yang datang ke Mekah maka boleh dikembalikan ke Madinah kesepakatan ini setuju oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada pengkhianatan atau pelanggaran katanya kemudian tentang Haji juga ada Haji Tamatu itu apa kemudian Haji Iprod katanya Haji Kiron juga ada Haji Tamatu mengajakkan umroh terlebih dahulu baru mengajakkan Haji cara ini wajib membayar ya dam katanya Haji Prod itu mengajakkan Haji saja cara ini tidak wajib membayar dam itu pokoknya tentang Haji dibaca kemudian perjanjian udah biar juga ya sebagai seorang pemimpin bagaimana bijak perancang dan mengatur ya kalau sebah sebagai seorang yang dipimpin taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar bersara berganteng bahu dan menyokong pemimpin mengamalkan toleransi juga sama bijak membuat suatu keputusan sebagai seorang muslim mentati perintah Allah dan Rasul bersungguh-sungguh melakukan suatu mengetahui abad kek sekarang ini ya kita menghadapi SKB kita bersungguh-sungguh karena karena tindakan yang menciptakan kita sebagai seorang muslim kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu ya Kenapa Faidha Farugda Pangso Boila Robika Fargo papil terasal tutusan maka kerjakan pesan yang lain katanya gitu kan ya Oke kemudian hukum awal mubah ini bisa berubah sesuai kondisinya sunnah bila dilakukan untuk menyambung selatuh resmi dan kasih sayang disaritkan bila untuk membalas buli haram bila mengandung unsur suap gitu katanya ya merujuk dari sini menghadiahkan masjid yang digunakan untuk ibadah hukumnya bisa jadi sunnah karena ujian baik dalam catatan masjid tetap digunakan untuk ibadah Oke kemudian hadiah adalah pemberian itu hadiah diberikan dengan tepat dibaca lagi tentang hadiah kemudian hukum Pak Amir yang menghadiahkan masjid kepada suatu orang satu orang Ustadz padahal masih itu digunakan untuk Oh kalau orang untuk beribadah Haji Tammatu apa Haji Tammatu katanya keluar ada kitab di tafsir yang mananya menjelaskan tentang saya lupa katanya ya contoh kitab tafsir jalan lain Oke soal menyebutkan isi perjadian udah biar kemudian kita disuruh mengambil kesimpulan sepat apa yang bisa diambil dari perjadian sebut tanah berarti isi perjadian udah biapa soal menyebabkan isi perjadian Madinah kemudian kita suruh mengambil kesimpulan sepat apa yang bisa diambil dari perjadian sebut anak-anak ini yang tadi ya saya bertanya tentang diriwan yang sekali memahasihatan kemudian dia dipergi pesantin untuk menimba ibu agar tidak ada lagi yang memasih hati kamu sebut maka tindakan alih adalah menegakkan agama Allah sementara betul kan terlihat kalau pakai Oke ini ada segitu yang saya ingat tentang penilaian contoh kasus kemudian pilihan apa yang cocok berpilihan proyek protokol sikap dan lain-lain kegunaan lokasi Oke sudah tadi kau nilaian ini tentang tujuan penilaian harus apa kemahasauan tahu jadalah guni apa ya jadi kawan-kawan belajar lagi video makin tentang penilaian Oke itu tuh kes KB Oke selesai dikatanya Alhamdulillah ya oke teman-teman bisa judulisnya dengan saat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan insyaallah kalau ada waktu mungkin kan maka akan buatkan juga informasi ataupun materi-materi yang terkait dengan FR yang beredar ini agih kawan-kawan juga kalau tidak lupa di samping kita memaksimalkan usaha ya rajinan rutin agar kamu dia tidak memaksimalkannya dengan doa karena di doa ini ada maha mentukan gitu ya dialah Allah SWT jadi apalah artinya kita apalah jenis dasar kita pada ada tanpa adanya pertohongan Allah SWT maka dapatkanlah pertohongan Allah SWT itu melalui doa yahud-uniyah sedajib lakum yang berdua keberaku niscaya akan keperkenankan itu kata jenis Allah ya hanya berarti tugas kita adalah berdoa di waktu kapan ya waktu-waktu mustajab kita gunakan secara maksimal ya bisa turun hujan kemudian sepertiga malam terakhir dan melalui tahajud dalam sujudnya kemudian kita meminta kepada Allah ya inna sholat wasta'in nubis sobri wa sholat kemudian minta pertolongan malai sabar dan sholat gitu ya mohon pokoknya sepertiga malam tahajud duanya kejar banyak sedekah banyak membantu orang memudahkan orang lain kenapa karena ketika menurut saat kita menunaikan hajat orang lain maka kita pun akan hajatnya akan dibunuhi oleh Allah SWT jadi semuanya lakukan kejar waktu-waktu mustajab itu kemudian kita juga boleh berpuasakan wanya untuk mengumum agar nanti minta semua diberudahkan dalam mengajakkan suasana yang diberikan ya lalu diberi ilham ketika kita mengejakannya itu hanya dengan menghitung kancing segini namun ternyata kalau kuasa Allah itu tidak bentuk mungkin dia jawabannya kita asa itu jadi benar gitu kawan-kawan karena Allah maha segalanya Allah maha bisa maha segala maha mudah bagi Allah ya kita berdoa kepada Allah Allahumma la shahla kita berdoa kepada Allah untuk dibudahkan segala urusannya Allahumma la shahla ilhamma jatahu shahlan katanya ya Allah tidak ada kemudahan kecuali Allah yang membuat kemudahan gitu kan ya jadi kemudahan itu adalah diciptakan dan dan juga dikendaki oleh Allah makanya mohon kepada Allah agar dimudahkan waila taj'alu hal hazna katanya ya dan tidak ada kesedihan doa itunya kemudian iza shiqta shahlan kecuali engkau kalau berhendak akan mampu menjadikannya mudah gitu jadi kemudahan dan kesulitan itu Allah menciptakannya namun Allah juga mampu mencipta menjadikan kesedihan menjadi kemudahan menjadikan kesulitan menjadi kemudahan gitu menjadikan kesedihan kepedihan jadi kebahagiaan maka minta sama Allah subhanahu wa ta'ala biar nanti kepada proses pelaksanaan kita dimudahkan segala urusannya dimudahkan dan menjadi sosial berikan kemudian juga kita dimudahkan untuk menjadi asnpnst tahun ini Amin Oke sampai jumpa di video selanjutnya